Halo semua, selamat datang kembali di channel Seto Story Kali ini saya akan membahas tentang Brainly Brainly ini disebut-sebut sebagai andalan para pelajar Kenapa demikian? Oke, kalau kalian penasaran, kalian simak videonya Dan jangan di-skip ya Oke, selamat menonton Pasti kalian tidak asing sama yang namanya Brainly Nah, Brainly ini tuh pasti sering digunakan oleh anak-anak mau remaja atau mungkin anak sekolah Nah, Brainly ini tuh sangat diandalkan oleh para pelajar Kenapa demikian? Oke, kalian perhatikan video ini Jangan sampai di-skip, oke? Oke, kita search di Google Misal, sebutkan ciri-ciri mobilitas sosial vertikal Nah, disini sudah muncul ada brainly.co.id tuh ya Oke, setelah itu kita pencet disini Nah, oke, kita buka pakai Chrome Oke, setelah itu akan muncul seperti ini Nah, yang kalian tanyakan tadi tuh bisa langsung dijawab oleh Brainly Dari bermacam-macam topik Bisa kalian tanyakan di Brainly Misalnya ya Bisa juga bahasa Indonesia Atau mungkin fisika Bisa juga pengetahuan umum IPS Dan juga pengetahuan agama Itu juga bisa Tapi sayangnya berbeda dengan jawaban teratas Jika kita membuka dengan Chrome Nah, setelah itu kita masuk Yang terjadi adalah Nah, ada tulisan lihat jawaban Oke, kita klik aja Nah, kita harus nunggu beberapa detik untuk lihat jawabannya Dan untuk langsung lihat itu kita harus mengunduh aplikasinya Kalian bisa download aplikasinya melalui Google Play Store ya Nah, ini ada Brainly aplikasi belajar Nah, seperti ini Dan ini memiliki rating 4,3 dengan 50 juta lebih di-download Setelah di-download Kalian buka pertanyaan yang ingin kalian tanyakan disini Dan pilih Brainly Kita bisa menyimpulkan bahwa Brainly memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri Dan kelebihannya itu yang pertama ya Bisa menjawab pertanyaan Yang kedua Jawabannya itu muncul dengan cepat Nah, setelah itu kekurangannya Kekurangannya itu Untuk jawaban yang telah diverifikasi Itu harus menggunakan aplikasi Brainly Dan ini sangat ribet ya Nah, terima kasih sudah menonton Jangan lupa support terus saya Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share teman-teman kalian ya Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.